Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Saya Berni Keri Kdedi, NIM 1703-30047 Di sini saya akan menjelaskan isi buku ketujuh yang merupakan tugas mingguan Dengan judul Masa depan identitas dalam masyarakat informasi Buku ini dibagi dalam beberapa bab Bab yang pertama adalah pengenalan dari isi buku Di mana dijelaskan bahwa digitalisasi informasi yang semakin meningkat Telah menyebabkan masyarakat Di mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang tersedia di mana saja dan kapan saja Terkait karakteristik digitalisasi pribadi dan informasi pribadi secara progresif Mengubah cara kita mengidentifikasi orang Dan mengelola hubungan kita dengan orang lain Terutama dalam hubungan interaksi virtual Misalnya berinternet Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan Atau virtual dan tambahan Identitas digital Yang disebut identitas virtual Sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesanangan Misalnya untuk komunitas rekreasi Identitas dan paradigma virtual Dan ganda ini Belakangan mereka memberi Makna kembali ke dunia fisik Menawarkan campuran fisik Dan identitas jamaah virtual Serta proses untuk menghadapinya Bagian yang pertama dalam bab ini Ada identitas di dunia yang berubah Untuk waktu yang lama Identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis Serta masalah keraguan dan krisis Sekarang juga di masyarakat Identitas menjadi masalah diskusi Dan terkadang menjadi konflik besar Salah satu pertanyaan dasarnya adalah Apakah entititas memiliki satu identitas tunggal Atau beberapa identitas lain Sebagai pengantar dalam tupik Ini bagian ini membahas pertanyaan tentang Satu atau banyaknya identitas Terlebih dahulu istilah umum Dan kemudian dalam contoh Masyarakat informasi Ada satu identitas atau banyak Penyatuan identitas Diferensiasi identitas Memiliki satu identitas tunggal Atau berkelanjutan Telah lama dipandang sebagai Tanda integritas Karakter dan kesehatan kepribadian Bagian yang kedua Ada identitas di berbagai area Masyarakat informasi Konflik yang membayangi bisa dilihat Pada perubahan dunia fisikal Dan entitas organisasi Seperti warga negara Pemerintah, pelanggan, bisnis karyawan Dan perusahaan Dan hubungan diantara mereka Ini karena baru dan perkembangan politik Yang sedang berlangsung Seperti integrasi Uni Eropa Dan karena tren ekonomi baru Yang sedang berlangsung Seperti persaingan global Dan disintegrasi Rantai nilai tradisional Yang kedua ada peran FIDIS Future of Identity in the Information Society FIDIS merupakan perusahaan Multi-disc Multi-disc Upaya displaner Dari 24 lembaga terkembuka Dari penelitian Pemerintah dan industri Penelitian dari negara Bagian dengan budaya yang berbeda Misalnya identifikasi warga negara Dan kartu identitas Digabungkan untuk menghasilkan analisis Yang beralasan ID dan identitas virtual Mempertimbangkan aspek-aspek Seperti privasi, mobilitas Dan interoperabilitas Profiling, forensik Dan kejahatan terkait identitas FIDIS bangga berkontribusi Pada masa depan identitas Di masyarakat informasi Misalnya dengan membentuk Persyaratan Definisi konsumsi Dan pengembangan spesies Teknologi dan infrastruktur Keamanan Kepercayaan Dan privasi spesifik Ini akan membantu Memungkinkan Pendekatan Eropa Bersama atau setidaknya Disinkronkan Untuk manajemen identitasi Ada pun bab dua Dari buku disini Menjelaskan tentang identitas Yang pertama Mendefinisikan konsep identitas Identitas konseptualisasi Mempresentasikan Sejumlah tantangan Yang bersumber Dari sifat kompleks Dan multidiscipline Dari subjek Atau identitas Domain Dalam konteks Evolusi konstan Dimana konsep lama Ditafsirkan ulang Dan konsep baru dibuat Dan yang melibatkan Ahli dari berbagai Cakra wala Dan dari berbagai Geografi Lokasi grafis Bagian yang kedua Ada konseptualisasi Mendefinisikan makna Subjek Seperti identitas Merupakan upaya Yang sulit Pertama Karena subjeknya Bisa luas Dan kompleks Dan rentangnya Beragam konsep Dan disiplin ilmu Yang ketiga Ada identitas Didefinisikan Atau konseptualisasi Formal Pada bagian sebelumnya Menunjukkan bahwa Konseptualisasi pengetahuan Bisa jadi dilakukan Secara formal Atau informal Dimana pada bagian ini Akan membahas Mengenai Konseptualisasi Untuk Mendefinisikan Konsep identitas Yang pertama Ada konsep identitas Dan identifikasi Bagian ini Didasarkan pada Beberapa pekerjaan Yang telah dilakukan Sebagai bagian Dari FIDIS Untuk berdiri Bagaimana konsep identitas Dipersisi Oleh pakar identitas Ada perspektif Struktural Dan ada perspektif Proses Perspektif Struktural Merupakan identitas Sebagai Representasi Dimana identitas Dipandang Sebagai satu set Atribut Yang mencirikan Orang tersebut Sedangkan Perspektif Proses Merupakan identitas Untuk Identifikasi Identitas Dipertimbangkan Menurut Serangkaian Proses Yang berkaitan Dengan Pengungkapan Informasi Tentang orang Dan penggunaan Informasi Ini Ada pun Bag tiganya Ada identitas Orang Dan virtual Yang pertama Memodalkan Bintuk identitas Baru Di era Masyarakat Informasi Konsep tradisional Tentang identitas Berkembang Secara Historis Identitas Telah digunakan Untuk mencoba Mengidentifikasi Orang Secara Unik Seperti Identitas Dimaksudkan Untuk Merujuk Pada Seorang Tanpa Ambiguitas Misalnya Antuni Antuni Mester Lahir Pada 17 Maret 1974 Adalah Orang Yang Unik Untuk Pajak Kantor Bank Dan Polisi Dengan Demikian Dia dapat Diidentifikasi Untuk Menghitung Pajaknya Atau Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Yang Kedua Nama Samaran Orang Dalam Terang Maya Istilah Nama Samaran Berasal Dari Kata Yunani Pse Dunumon Yang Artinya Nama Palsu Secara Tradisional Nama Samaran Mengacu Pada Nama Fiktif Yang Diambil Oleh Seorang Penulis Nama Pena Dalam Beberapa Situasi Nama Samaran Digunakan Untuk Menyembunyikan Identitas Sebenarnya Dari Orang Tersebut Yaitu Bertindak Sebagai Alat Peningkatan Privasi Jurnalis Terkadang Menggunakan Seperti Nama Samaran Di Internet Banyak Orang Menggunakan Nama Samaran Berharap Untuk Tetap Anonim Dalam Fitzman Dan Hassen Tahun 2008 Nama Samaran Bertindak Sebagai Petunjuk 10 Untuk Identitas Persial Hansen Berfokus Pada Nama Samaran Yang Menunjukkan Identitas Persial Alih-ahli Menjadi Atribut Identitas Atau Bahkan Identitas Itu Sendiri Untuk Secara Jelas Membedakan Samaran Antara Petunjuk Ke Identitas Persial Dan Atribut Identitas Persial Orang Maya Dan Hukum Pada Bagian Ini Mengeksplorasi Konsep Orang Maya Dari Perspektif Hukum Pertama Mempertimbangkan Sebagai Studi Kasus Pemodelan Entitas Manusia Ada Kepercayaan Pada Orang Maya Ada ID Teknologi Tinggi Dan Teknologi Yang Serang Muncul Perkembangan Teknologi Telah Meluas Setiap Aspek Kehidupan Kita Dan Cara Kita Sekarang Menggunakan Informasi Terkait Identitas Tidak Luput Dari Dampak Perubahan Ini Dimana Semakin Terpanggil Kita Semakin Terpanggil Untuk Mengaduksi Teknologi Baru Biasanya Lebih Karena Kewajiban Daripada Pilihan Untuk Berfungsi Dalam Kehidupan Sehari Hari Dalam Bab Ini Memberikan Akar Dari Manajemen Identitas Dan Sistem Yang Digunakan Untuk Mendukung Kegiatan Cara Yang Digunakan Untuk Berusaha Menjaga Keamanan Informasi Digital Seperti Enkripsi Enkripsi Kunci Public Dan Tanda Tangan Digital Dan Berkembang Namun Peran Biometrik Yang Agak Kontroversial Dalam Identifikasi Dan Autentikasi Bagian Yang Terakhir Bab Lima Ada Mobilitas Dan Identitas Bab Ini Serta Pekerjaan Terkait Diti Oleh Hubungan Khusus Antara Mobilitas Dan Identitas Kedua Terang Pengolahan Identitas Melalui Perangkat MP2 Dan Pengayaan Identitas Yang Diinduksi Oleh Mobilitas Kemungkinan Besar Akan Berlanjut Dan Meningkatkan Tantangan Lebih Lanjut Pada Saat Yang Sama Trend Utama Lainnya Sedang Berkembang Mobilitas Jaringan Yang Memungkinkan Mobilitas Perangkat Selurair Menjadi Kurang Dari Spesialisasi Tetapi Alat Komunikasi Dan Interaksi Standar Bisnis Serta Kehidupan Pribadi Pada Saat Yang Sama Komunikasi Seluler Dan Telepon Tetap Jaringan Cession Sedang Berkumpul Operator Seluler Saat Ini Tetapi Pada Saat Yang Sama Operator Tersebut Dapat Dikurangi Kepada Penyedia Komoditas Atau Bahkan Digantikan Oleh Penyedia Komoditas Lain Ikatan Apakah Mobilitas Kemudian Akan Menjadi Fitur Khususus Atau Hanya Fitur Identitas Standar Masih Harus Dilihat Demikian Yang Dapat Saya Jelaskan Dalam Isi Buku Ini Sekian Dan Terima Kasih